Kalau terlalu panas juga kita tidak bisa menerima firman Tuhan dengan leluasa karena terganggu oleh keadaan panas karena ternyata hidup manusia itu tidak bisa lepas daripada situasi dan kondisi kita gampang nyanyi bahwa Tuhan itu memang lebih indah daripada perak lebih indah daripada emas, lebih cerlang daripada permata tetapi hal itu kalau kita sudah mengalami hidup pribadi dengan Yesus baru saudara dapat menghayati nyanyian-nyanyian itu tapi kalau saudara tidak mengalami secara pribadi saudara tidak dapat itu melusuk ke dalam hati kita karena apa? karena firman Allah itu hanya dapat dirasakan apabila menjilma menjadi daging artinya dapat kita rasakan di dalam kehidupan kita tapi ternyata sukar sekali saya dimana-mana menemui orang datang ke persekutuan ya seneng ya seneng tapi pulang-pulang sepatunya hilang itu dimana-mana sampai saya bilang Tuhan ini orang datang ke persekutuan ini mau cari sepatu atau cari Tuhan saya bilang dan yang hilang itu yang bagus-bagus itu selalu jadi saya tadi masuk sini dikasih nomor saya bilang waduh betul ya jadi nanti kalau pulang antri ngambil nomor satu-satu ya di rumah saya ya begitu itu sepatu adaan payung adaan jaket sampai bingung saya sebabnya setiap persekutuan di rumah saya itu 150-an orang waduh juga jadi kalau sudah pulang itu berjubel tidak bisa diatur ya jadi kenyataan itu asal apalagi kalau hujan sudah payung kabur semuanya sudah tidak peduli itu payungnya siapa aduh sudah saya itu asal beli payung hilang hilangnya apa ya saya gantung gitu ya saya datang lho payungnya mana dibawa pak bukan dibawa kebawa pak lain toh kalau dibawa sama kebawa itu lain toh kalau kebawa itu tidak sengaja pak karena butuh ini loh sudah itu aduh aneh sekali sampai saya bilang Tuhan ini bagaimana sih anak-anakmu loh Tuhan mengatakan masih diproses tergantung situasi dan kondisi jadi kondisinya hujan ya payungnya hilang jadi kalau kondisinya sandalnya cari sandalnya susah sandalnya orang lain saja yang diangkat aduh orang Kristen orang Kristen kondisi saya bilang waduh lepot ini dan ini yang datang dulu belum yang datang ini sudah di Bon Cafe malah istrinya Sam yang kilangan lah saya bilang loh entah kok tidak pakai sepatu sepatuku ditukar orang sepatunya dia besar ditukarinya yang kecil gak bisa masuk jadi pulang jakah susah saya bilang memang repot jadi orang Kristen itu benar-benar tahan nafsu ada nyanyian gini buah rool kudus isa gak semua oh di Galatia 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 coba baca di Galatia Galatia 5 barusan saya dapat dari Lumajang dari anak-anak muda juga memang memang menyenangkan itu saya kumpul anak-anak muda jadi turut muda Galatia 5 ya ayat 22 buah rool kudus satu ya kasih sukacita damai sejahtera kesabaran kemurahan kebaikan setiawan kelemah lembutan dan penguasaan diri oh lah kok yang terjemahan yang lama apa coba terjemahannya yang lama ada yang bawa Alkitab lama gak ada ada itu itu yang terjemahan lama coba kasih sukacita ya tetapi buah-buah roh ialah kasih sukacita perdamaian panjang hati kemurahan kebaikan setiawan lemah lembut tahan langsung ya itu tercayak saya gak apa itu gak catat itu ya nanti gak kelop nanti kamu ketawai saya nyanyi buah roh kudus kasih sukacita kasih sukacita terus gak ini gak cocok indah indah bagus sekali ada tahan nafsunya disini kok gak ada penguasaan diri ini yang dulu tahan nafsu ya kalau itu perjaman janjian yang lama udah gak jadi nanti sekarang nanti sajalah itu bagus sekali nyanyian itu sampai itu harus mengingatkan kepada kita bahwa selalu hidup di dalam kuasa roh itu harus ada buah-buah roh dan satu yang terakhir itu harus tahan nafsu ya jadi sampai di itu diapalkan sampai apal gitu kemudian sampai anak-anak kecil itu kalau pulang pada waktu saya kebangunan rohani di Lumajang saya diajak ke keluarga terus anak kecilnya mamahnya ini jengkel adiknya itu noakal luar biasa caciknya nyanyi itu jadi mamahnya itu mau gentak adiknya adiknya mau diajar dinyanyiin itu sama anaknya yang perempuan tahan nafsu gitu nyanyi gitu terus mamahnya mau marah jadi ketawa itu keluarga itu indah saudara kalau saudara ajar anak-anakmu untuk belajar sama-sama terbuka maka engkau akan melihat bahwa Allahmu itu adalah Allah yang luar biasa kita kerap kali orang tua itu diingatkan oleh anak-anak ditegur diperingatkan oleh anak-anak tapi anak-anak pun diingatkan oleh orang tua suami dengan istri kalau sudah hidup dengan Yesus luar biasa sungguh luar biasa berubah orang-orang yang dulu terus terang serba malu kesinggung sedikit tidak bisa kalau sudah kenal Yesus engkau akan berubah kenapa sudah biasa rendah hati menerima teguran dengan firman Allah menerima apa pemerosesan itu lalu hatinya itu nerima EJAN itu tidak tidak bisa marah lagi karena sudah ada lapisannya tidak bisa masuk tidak bisa tidak bisa masuk itu saya alami secara nyata pada waktu di dalam pengasingan dengan Tuhan Yesus selama tiga bulan itu pagi pagi itu saya bangun belum keluar dari tempat tidur saya masih kelesetan sebab waktunya masih untuk menghadap Tuhan itu jam 7 dan jam 5 itu saya sudah bangun sembahyang kemudian setelah sembahyang saya masih keleset keleset gitu saya saya renungkan tadi sembahyang ketemu ngomong Tuhan apa tidak tahunya itu ada suasana roh datang tapi saya merasakan roh ini suasana ini kok aneh sebabnya apa saya tinggal di dalam rumah itu seorang diri tidak boleh campur sama orang ketemu siapapun tidak boleh seorang diri memang sendirian mejanya satu korsinya satu tempat tidurnya satu tidak boleh ada orang lain pembantu pun tidak boleh jadi disitu dan setiap jam tujuh saya harus belajar menghadap Tuhan sampai jam delapan malam dan setiap seperempat jam istirahat 15 menit seperti orang sekolah benar-benar dan pada waktu itu saya masih kelesetan gitu ya tetapi ada suasana roh saya merasakan loh kok aneh ini ini suasana roh dateng kok datengnya kok aneh suasananya itu tidak sejahtera tapi menakutkan wah ini siapa yang hadir ini saya bilang kemudian dateng saat gitu ya seperti ada sesuatu yang besar yang ngili-ngili saya mulai diitik-itik saya ini orangnya kerian digini saja sudah jangan jangan tapi itu sepertinya di di kili-kili dan itu seluruh tubuh saya saya lalu berdoa Tuhan saya mau di kili-kili ini ini terang setan kurang ajar mau merabah-rabah saya ini saya bilang dan benar saudara ternyata itu setan dan tetapi saudara tahu Allah itu luar biasa di bawah kulit saya ini persis itu dilapisi oleh suatu lapisan sehingga terabaan itu tidak bisa tembus ke saraf-saraf sebelah dalam saya sampai pada waktu itu diperbolehkan disengaja diizinkan oleh Tuhan suruh ngalami beberapa lama sampai rasio saya itu menilai merasakan sungguh-sungguh jadi bukan bukan apa khayalan bukan anu saya lihat loh ini saya di kiri di kiri-kiri ini biasanya saya itu keri luar biasa terus saya perhatikan kenapa saya bisa diam saya bisa merasakan oh kehadiran dia itu begini oh suasananya begini bisa dianalisa luar biasa dan pada waktu itu saya perhatikan oh Tuhan mengatakan dalam hati saya engkau tidak akan terpengaruh aku sudah lapisi seluruh tubuhmu dengan lapisan khusus yang tidak dapat ditembus oleh kuasa gelap ini saudara luar biasa makanya saya orang yang paling tidak takut sebabnya apa kehadiran setan saya tahu jamahan setan saya tahu karena apa ngalami secara nyata ini hidup dengan Yesus memang indah luar biasa sungguh makanya saya berani tinggalkan segala-galanya karena apa karena punya Yesus yang melebih segala-galanya tidak dapat kita bayar apapun yang terjadi di dalam kesulitan di dalam kepicikan oh tidak ada masalah lagi karena apa kalau kesulitan datang maka kemuliaan Allah mujijat Allah semuanya hadir menguatkan sehingga kita tidak takut menghadapi pencobaan apapun juga karena firman Allah berkata engkau tidak akan dicobai lebih daripada kekuatanmu pada masanya engkau diberikan jalan keluar betul tidak tapi kenyataan kita tidak berani memegang ayat itu tidak berani mengimani ayat itu dan kita selalu roboh di dalam peperangan iman sebab kita selalu terpanjang oleh situasi dan kondisi setempat coba kita belajar di dalam kisah Rasul Fatsal 24 ini kisah Rasul 24 Paulus ditangkap Paulus dihadapan Felix seorang penguasa kalau kita nanti belajar firman Tuhan ini ada dua hal yang kita harus perhatikan dan kerap kali kita itu tidak menyadari bahwa itu dua hal yang menguasai hidup orang Kristen kita kerap kali tidak menyadari hal itu padahal ini hanya cerita mengenai peristiwa Paulus dihadapan Felix diadili verman Tuhan mengatakan begini lima hari kemudian datanglah imam besar Ananias bersama sama dengan beberapa orang tua tua dan seorang pengacara bernama Tertulus mereka menghadap wali negeri dan menyampaikan dakwaan mereka terhadap Paulus Paulus dipanggil menghadap dan Tertulus mulai mendakwa dia katanya Felix yang mulia oleh usahamu kami terus-menerus menikmati kesejahteraan dan oleh kebijaksanaanmu banyak sekali perbaikan yang telah terlaksana untuk bangsa kami semuanya itu senantiasa dan dimana-mana kami sambut dengan sangat berterima kasih akan tetapi supaya jangan terlalu banyak menghabiskan waktumu aku minta supaya engkau mendengarkan kami sebentar dengan gemurahan hatimu yang terkenal itu telah nyata kepada kami bahwa orang ini coba perhatikan ya ternyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar seorang yang menimbulkan kekacauan diantara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasarani malahan ia mencoba melanggar kekudusan baik Allah oleh karena itu kami menangkap dia dan hendak menghakiminya menurut hukum taurat kami tetapi kepala pasukan Lesias datang mencegahnya dan merebut dia dengan kekerasan dari tangan kami lalu menyuruh para pendakwa datang menghadap engkau jika engkau sendiri memeriksa dia dapatlah engkau mengetahui segala sesuatu yang kami tuduhkan kepadanya nah ini versi yang pertama dimana Paulus itu ditangkap Paulus didakwa menjadi pengacau seperti penyakit sampar orang yang selalu mengadakan kekacauan orang yang selalu membawa kerusuhan dan mengotorkan baik Allah dan melanggar hukum Taurat Paulus dikatakan begitu kenapa padahal Paulus ini dulunya orang Farisi pada waktu Stefanus di lempari batu sampai mati Paulus ada di tempat itu Paulus setuju tetapi setelah dia menerima penglihatan dari Allah dia menerima akan pernyataan diri Yesus kepadanya dia menjadi percaya ini loh saudara bagian yang pertama yang kita harus perhatikan adalah hukum Taurat hukum Taurat hukum Taurat itu adalah peraturan kerat peraturan dan kebiasaan kebiasaan peraturan dan kebiasaan ini kerap kali menjerat orang Kristen mengikat orang Kristen sehingga orang Kristen tidak hidup dalam kemerdekaan roh bukan kemerdekaan jasmani tapi kemerdekaan roh tidak memberikan kebebasan roh menguasai diri kita tetapi kebiasaan peraturan peraturan yang kita terima ini mengikat pantesan orang persekutuan selalu dicap menjadi pengacau betul tidak di gereja dianggap pengacau dimana-mana dianggap pengacau karena apa karena ekstrim tidak mau dikuasai tidak mau diatur nah mana ada caranya orang tua-tua diajak menari-nari seperti Daud lah 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 nanti sampai rumah kalau nyani-nyani menari-nari lah anaknya bingung loh papa mulai ajar dari mana itu caranya gitu sebab ada kebebasan roh ini loh saudara saya dulu kalau suruh tepuk tangan beratnya tangan saya ini satu ton istri saya orang Pantai Kosta saya orang GKI saya datang pertama kali ke Pantai Kosta loh biasa karena kepingan apa itu kepingin dapat orangnya apa-apa dituruti biasanya gitu lah laki-laki itu kalau sedang kepingin kan gitu kalau sudah dapat sudah jadi istrinya lain perkara istri ikut suami betul apa suami ikut istri istri ikut suami tapi kalau pacaran calon suami harus ikut calon istri itu saya ya gitu saya datang kok tepuk-tepuk tangan istri saya nyenggol saya ayo apa tepuk tangan nanti kamu dilihat orang segitu banyaknya kamu gak tepuk sendiri ya biar nah saya orang GKI saya bilang ini loh saudara kebiasaan di gereja yang saya tidak sadari mengikat mengikat sehingga mau tepuk tangan saja sulit tetapi kebalikan orang-orang persekutuan juga terikat oleh kebiasaan di dalam kebebasan roh sehingga mengharuskan orang lain ikut engkau apa enggak suatu ikatan juga jangan lalu waduh iya saya itu dicap di gereja lalu bener salah kamu yang salah karena apa karena mereka belum bebas engkau tarik ke dalam kebebasan engkau juga menjadi ikatan bagi dia ini loh saudara kita harus tahu situasi dan kondisinya dan kita minta hikmat daripada Allah apa yang kita harus adakan coba saudara kembali ke gereja GKI terus nyanyi kamu tepuk tangan sendiri nanti pendidikannya melotot enggak itu tuh 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 ngaco enggak di gereja ngaco enggak itu coba ngaco nah tapi kalau engkau diem engkau banyak berdoa nanti Tuhan sendiri yang menjamah tiap-tiap orang itu berubah percaya enggak itu kami praktekkan di kota Bandung benar kita dulu dicap disingkirkan ditolak kita tetap datang ke gereja tetap saya tetap ke GKI dicap biar orang melotot biar ya tapi mereka yang dalam kesulitan akhirnya datang ke persekutuan dapat penyelesaian dapat penyelesaian dapat penyelesaian sekarang majelisnya juga persekutuan sekarang kalau di luar gereja tepuk tangan nah ya tepuk tangan mereka nyanyi-nyanyi persekutuan terus ada peraturan gereja majelis yang turut persekutuan harap meletakkan jabatan majelisnya mau letakkan jabatan pendetanya bingung lalu didatangi satu-satu jangan gak apa-apa itu peraturan tusan kita punya sendiri bisa Allah itu bisa mengubahkan segala perkara hanya dengan apa kasih saudara tahu hukum tarat ini dimana polos dulunya yang mengikuti sekarang menjadi jerat buat dia dan dia ditangkap karena dianggap mengacau dan melanggar hukum tarat kebiasaan saudara akan menjadi jerat kalau engkau tidak lepas dan merdeka di dalam Yesus Kristus apa kebiasaannya wanita-wanita ini tolong diperhatikan ini saya tidak ngejek wanita anda itu sudah biasa untuk selalu menang permulaan kalah belakangan loh betul tidak sebelum jadi suami menang karena kamu bisa perintah nurut mesti nurut kujanan saja tidak boleh tidak boleh sama sama pacarnya dia yang hujan-hujan kamu tidak boleh hujan-hujanan tapi kalau sudah jadi suami kamu basah kuyuk ya biar tidak tahu tadi menang permulaan kalah belakangan itu harus siap siap karena Alkitab yang mengajar tunduklah kepada suami suruh tunduk tapi tapi ada tapi-nya suami-suami ini yang kerap kali terikat suami ini terikat oleh kebiasaan saya kepala saya yang berkuasa saya yang merintah ya lalu kalau nanti istrinya lebih tinggi sedikit mulai apa tidak seneng hati saya terus terang ini terus terang jujur ini saya loh ya tidak tahu saudara mungkin lebih baik dari saya kenapa istri saya kerap kali bilang sama saya bilang gini kamu itu tak pikir-pikir dulu itu kok jahatnya luar biasa dia bilang gitu apa jahatnya coba aku tidak boleh sekolah tinggi-tinggi itu saya dulu punya prinsip dari permulaan sudah punya prinsip saya tidak mau kamu lebih tinggi daripada saya saya jadi kalau istri saya mau sekolah kedokteran saya bilang tidak usah sekolah yang lain jahat aku jadi dokter kamu nanti tidak boleh jadi dokter nanti tidak bersain saya bilang nanti deh aku kalah repot saya bilang dia ini ternyata kejadian anak Tuhan di Solo istrinya satu satu kelas di kedokteran ternyata istrinya lebih pintar daripada calon suaminya kalau suaminya ujian dua tiga kali dia satu kali mesti lulus setelah sampai mau jadi dokter istrinya mau jadi dokter dulu kalah cepat lalu cepat-cepat dikawini setelah kawin si suaminya bilang apa sudah lah istri itu di rumah gak usah sekolah aku yang sekolah terus toh nyukupi kamu akhirnya istrinya gak jadi dokter sudah senior tinggal selangkah saja tinggal ujian dokter gak jadi ujian karena apa sudah mengurusin di rumah kemudian sudah mengandung sudah punya anak lebih repot suaminya jadi dokter tapi saudara tahu sakit hati istrinya ini ternyata menjadi ikatan dia merasa dia ditekan dia merasa dia ditipu dan ini masuk dalam hati istri berpuluh-puluh tahun terasa bahwa itu ternyata suatu ikatan jadi setiap kali suami mau merentah itu pemberontahan ini timbul dan akhirnya menjadi dendam ini saudara yang tidak dirasakan setelah jadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh merdeka di dalam roh dia tahu roh menunjukkan engkau ada satu perkara di dalam yang baru kamu buang pada waktu saya datang ke sana saya berkata kamu mempunyai satu perkara yang jelek sekali istrinya kaget saya sudah berkorban segala-galanya keapan yang jelek kamu dendam terhadap suamimu enggak terus saya bukakan kamu dulu apa calon dokter dia bilang oh iya betul aku punya dendam itu dan setelah dibongkar baru hidupnya menjadi bebas luar biasa ikatan ikatan ini peraturan peraturan dan kebiasaan ini ini menyebabkan ikatan bagi kita saya sendiri dulu juga mengikat diri dengan perkara itu istri harus tunduk anak harus tunduk kepada orang tua dan suami ini yang nomor satu bapak ini tapi setelah saya melihat saya mengenal Yesus saya dijama oleh Tuhan saya belajar dari Yesus Tuhan menunjukkan aku kepalanya atau kamu kepalanya Tuhan mengatakan lalu saya jawab engkau kepalaku Tuhan ya kalau aku kepalamu tapi mengapa aku kerap kali menuruti engkau selamat menikmati